Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sekalian Berjumpa lagi di program EduTalk Kali ini kita akan ngobrolin, berbincang Mengenai salah satu unit lembaga yang ada di Daru Tauhid Yaitu Baitul Quran Sekarang apa sih sebenarnya itu Baitul Quran? Apa tujuannya? Kita sudah bersama salah satu ustad Beliau merupakan pengurus utama dari Baitul Quran Yaitu Ustadz Sigit Bayu Anggoro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar ustad? Alhamdulillah, bagaimana akan kabarnya? Alhamdulillah, sehat, wabiat Luar biasa sekarang keadaan ustadz ya Wajahnya semakin cerah nih Amin, insyaAllah InsyaAllah Udah-udahan hatinya Ustadz, kita kali ini akan sharing nih Bersama sahabat-sahabat kita Yang selalu mengikuti program EduTalk ini Yaitu Mengenai Baitul Quran Alhamdulillah Kira-kira Baitul Quran itu apa sebenarnya ustadz? Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Jadi Baitul Quran itu adalah salah satu unit di bawah lembaga atau direktoran pesantren Darut Tauhin Yang bertugas atau diamanahi untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Quran Al-Quran Ya baik itu untuk membacanya Membaca Baik untuk menghafalnya Menghafal Mentadaburinya Ya Itu Baitul Quran secara sederhananya Jadi tempat kita sama-sama belajar Al-Quran Supaya bisa lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Oke oke Targetnya siapa aja set? Masya Allah Kalau targetnya Itu dari usia ya Dari usia Dari usia itu sekitar 12 sampai 25 tahun 12 sampai 25 tahun 25 tahun Kalau lebih dari situ set? Sebenarnya tidak masalah Karena banyak juga yang Lebih dari itu Tapi kenapa dibatasi 25 ini Untuk yang mukim ya Karena 25 ke atas Biasanya sudah berkeluarga Fokusnya sudah berbeda Tetapi Ya ini Khusus untuk yang mukim tadi ya Ada pun yang tidak mukim Itu silahkan ya Tanpa ada batasan usia Yang penting siap mengikuti program Dengan baik InsyaAllah Jadi sahabat-sahabat sekalian Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran Baik itu Al-Quran Darut Tauhid salah satu Tempat buat sahabat-sahabat sekalian Yang ingin belajar Quran Menghafal Quran Dan seterusnya Seperti itu InsyaAllah Kira-kira usia Untuk baik tul Quran sendiri Itu programnya Untuk santri yang mukim Menginap Atau memang bisa pulang pergi Iya betul Jadi Untuk program baik tul Quran Ini Tidak tanggung-tanggung MasyaAllah Kita sudah siapkan 13 program 13 program Program 13 program ini Secara umum ada program Khusus menghafal Quran Menghafal Quran juga Nanti dibagi dua Ada yang mukim Artinya tinggal di asrama Di pesantren Itu ada yang tidak mukim Ya Di antara program yang mukim Di antaranya adalah Program Esteki mahasiswa Ya Program Santri Tafil Quran Mahasiswa Jadi Sahabat-sahabat yang Berkuliah di sekitar Darut Tauhid Di sekitar Bandung Nah itu Sambil kuliah Bisa menyesan tren Nah jadi harapan Dan targetnya Lulus kuliahnya Dapat gelar sarjana Baik S1 maupun S2 Juga selesai Hafalan Qurannya 30 jenis Begitu Kemudian Yang kedua Esteki Takhosus Nah ini Esteki Takhosus ini Yang khusus menghafal Quran Tanpa Aktivitas lain Jadi dia Fokus menghafal Quran Fokus menghafal Quran Ini programnya Satu Sampai 3 tahun Minimal 1 tahun Boleh dia lanjutkan 2 tahun Kalau mau selesai Dan sempurna programnya Sampai Hatam 30 juz Wisudanya Nah itu 3 tahun Gitu Ini Takhosus Yang ketiga Esteki Mukim ini Ada yang Esteki Mukim Plus program Kestaraan Paket B Dan paket C Nah ini yang baru Sekarang Dan mudah-mudahan Sahabat-sahabat Nanti bisa ikut nih Bisa daftar Terutama yang Usianya Masih setara dengan SMP Dan SMA Nah jadi Selesai program dari Betul Quran 3 tahun Nah dia juga dapat Paket Ya ijazah paket Kestara A B dan C Betul Dan Alhamdulillah Beberapa alumni kita Kang Alhamdulillah Ini sudah diterima Di berbagai Universitas Ya salah satunya Syariatnya dengan Program PKBM ini Nah oleh sebab itu Mudah-mudahan ini bisa kita Manfaatkan Jadi Ijazah Kestaraan itu Kalau dulu Mungkin diremehkan ya Ya Dianggap pak ini Formalitas Tapi tidak Ternyata Kalau kita bisa manfaatkan Dan optimalkan Nah kita Bisa ngafal Quran Dapat ilmu agama Insya Allah Ahlaka yang baik Tapi Juga dapat Ijazah yang diakui Secara nasional Berhak kuliah Di universitas Yang kita inginkan Baik negeri Maupun swasta Insya Allah Untuk program Kestaraan itu Perdana tahun 2002 Atau Sudah sebelumnya Sudah berjalan sekarang Dari 196 Santri Mungkin Betul Quran Itu sekitar 102 orangnya Alhamdulillah Itu sekaligus Warga belajar PKBM Darul Tauhid Alhamdulillah Jadi Hampir 50% 50% Itu Adalah Warga belajar PKBM Artinya Ini Sekaligus Dia nanti Mendapatkan Ijazah Kestaraan Insya Allah Masya Allah Berarti Antusias dari Warga Masyarakat Luar biasa Alhamdulillah Terhadap Menghafal Quran Sekarang Antusias masyarakat Ayah bunda Di rumah masya Allah Sangat tinggi Nah ini Yang kita harapkan Mudah-mudahan Dengan generasi Yang menghafal Quran Yang mesantren Ahlaknya baik Nah ini yang akan Menjadikan bangsa Dan negara kita nanti Pemimpin-pemimpin Yang Yang soleh Yang amanah Yang membawa Bangsa kita ke Dalam kebaikan Insya Allah Jadi kalau misalkan Secara Usia Bayi tul Quran Sudah berapa tahun Berkontribusi untuk umat Nah jadi Kalau dari segi usia Ini bicara sejarah sedikit Ya Jadi Bayi tul Quran ini Dulu inisiasi Awalnya Tahun 2009 Wah 2009 Ya 2009 di inisiasi Dalam bentuk Program saja Waktu itu Nah setelah Diadakan Di inisiasi program Sempat berjalan Tapi kemudian Mati suri Ya Karena memang Tidak Ada pengurus Yang khusus Yang melaksanakannya Dan pada tahun Selanjutnya Tahun 2010 Langsung Didorong Ya Dan diarahkan Oleh guru kita Tercinta Kihaji Abdullah Gimnasiyar Nah untuk Betul-betul Mengadakan program Menghafal Quran Di Darutait Harus ada Santri-santri Penghafal Quran Sehingga program ini Dikokohkan Di bawah Tanggung jawab DKM Darut Tauhid Jadi semangatnya adalah Semangat menghidupkan Ahlus Sufah Ahlus Sufah Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada Ahlus Sufah Seperti nanti Lulusannya Atau alumni nya Adalah Abu Hureroh Ya Jadi yang tinggal di masjid Tapi sambil Ngafal Sambil memperkuat Ilmu Tauhid Sambil memakmurkan masjid Ya Dan Dan Lebar manfaat Dan Tahun 2010 itu Alhamdulillah Berjalan Akhirnya Atas dukungan Semua pihak Di bawah Program DKM Waktu itu jumlah Santrinya 15 orang Dan Alhamdulillah Lulusannya itu Sekarang Masih Berkhidmat Di Bayitul Quran Sebagai muhafid Atau pengajar Quran nya Di antara Yang Apa namanya Yang Mengajarkan disiplin Yang mengingatkan waktu Gitu ya Kita bagi dua Jadi Muhafid adalah pengajar Tahfid nya Mushrif adalah pendamping Santri sehari-harinya Kalau untuk tenaga pengajar Berapa jumlahnya Sekarang sekitar 25 an Tim Betul Quran Totalnya 46 Sekitar 25 an Itu adalah Pengajarnya Ikhwan dan Akhwan Oh yang sedikit lagi Tadi tentang Sejarah Betul Quran Tahun 2010 Tadi Masih Di bawah Naungan DKM Di bawah tanggung jawab DKM Pelaksanaannya Tinggalnya Di masjid Nah tahun 2012 Dua tahun setelahnya Diinisiasi Untuk Menjadi unit baru Jadi dipisah Dimandirikan Dari DKM Nah baru dia nanti Punya Struktur ya Yang Lebih lengkap Ada ketuanya Ada benda Dan seterusnya Sehingga Ini kemudian Nanti lahir Sampai sekarang 2021 Alhamdulillah Kita ada 6 asrama Yang diamanahkan Dengan tadi 196 Dan sebelumnya Sampai 270 Seperti itu Alhamdulillah Kalau kantornya Dimana Ustaz? Mungkin para sahabat-sahabat Ada yang ingin langsung Mengujungkan Berbitul Quran Atau media sosialnya? Masya Allah Nanti untuk Kantor Berbitul Quran Mohon doanya Ya Sedang proses Pembangunan Masya Allah Dimana Masat Insya Allah Di komplek Dekat Muslimah Center Muslimah Center Mohon doanya Dari sahabat semua Insya Allah Satu atau dua bulan Kedepan Sudah ada Sudah ada Jalannya Jalan GGR Kalong-Girang Nomor 30D Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Nomor 30 ya D Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Insya Allah Oke siap Siap Oke Baiklah teman-teman sekalian Itu seputar Bayitul Quran Sejarah dan Tujuannya Dan apa saja Kegiatannya Nanti kita akan lebih Panjang lagi Mengobrol tentang Bayitul Quran Jangan lupa Saksikan terus Program Edutop Mengenai Bayitul Quran Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Saya bila sekalian Terus berangganan Di Darutohid Oficial